SPBU di Bengkulu stop jual solar subsidi ke truk pengangkut TBS sawit, batubara, CPO, dan galian C. SPBU yang ada di kota Bengkulu mulai berhenti menjual solar subsidi atau biosolar ke truk-truk pengangkut TBS sawit, truk pengangkut batubara, CPO, dan galian C. Setidaknya ada 8 kategori truk yang tidak akan dilayani lagi, namun truk-truk di atas yang banyak beredar di jalanan Bengkulu. Manager SPBU Betungan Kota Bengkulu Budi Irawan mengatakan pihaknya sudah 3 hari ini tak lagi menjual biosolar ke truk-truk tersebut. Kami SPBU ini menjalankan kebijakan ini berdasarkan surat edaran dari Menteri ESDM dan juga Pertamina, dimana sejak 11 Mei 2022 lalu kami sudah menerima surat edaran untuk tidak lagi menjual solar subsidi ke truk-truk tersebut. Kata Budi kepada Tribun Bengkulu.com selasa 12 Juli 2022. Budi juga menegaskan jika kebijakan ini bukanlah kebijakan SPBU, melainkan kebijakan pemerintah, yakni Kementerian ESDM dan Pertamina. Karena itu pihak SPBU hanya menjalankan kebijakan tersebut. Budi juga mengharapkan pihak terkait seperti Pemprov Bengkulu dan pihak terkait lainnya juga ikut serta dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut. Jika sosialisasi kebijakan ini hanya dilakukan pihak SPBU, dia mengatakan SDM terbatas dan ditakutkan tak dapat diterima dengan baik oleh semua pihak, seperti para sopir truk yang dilarang. Pengamatan Tribun Bengkulu.com di lapangan memang tak terlihat lagi antrian truk untuk mengisi biosolar, seperti di SPBU Betungan dan SPBU Pagar Dewa. Biasanya, antrian truk-truk batu bara dan TBS sawit akan mudah terlihat di SPBU-SPBU tersebut.